Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua para pelanggan warung kopi rumah Aceh sekarang ngopinya di rumah saya juga mindakan ini ngopinya di rumah tentu setelah dua minggu lebih kita stay at home tentunya kita rindu dengan ngopi di warung kopi rumah Aceh saya juga rindu dengan teman-teman semua para pelanggan ingin ngopi bersama-sama sambil diskusi sampai larut malam sekarang merasa seperti ada yang kehilangan tapi gak apa-apa hari ini saya akan membagi tips kepada teman-teman semua untuk ngopi di rumah tetap dengan cara warung kopi rumah Aceh yaitu kita coba berbagi cara membuat kopi susu Vietnam di rumah sebentar lagi kita akan praktekkan bagaimana cara membuat kopi susu Vietnam atau kopi Vietnam drip oke langsung aja cara membuat kopi Vietnam atau kopi susu Vietnam karena pada hakikatnya itu cara membuat kopi Vietnam itu pasti pakai susu dan susunya adalah susu kental manis susu kental manis siapkan gelas alat drip atau dripper atau coffee drip ataupun apapun namanya gunanya itu untuk ngedrip kopi kemudian kopi nah yang paling penting kalau kita di rumah ini untuk membuat kopi ini gak boleh pakai kopi yang ada di pasar bukan gak boleh kenapa 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 karena kopi yang ada di pasar itu sudah terlalu halus halusnya sudah sama dengan bedak atau tepung sehingga kalau kita masukkan ke dalam kopi drip dia gak akan bisa ditembus oleh air sehingga ada seorang teman dulu itu sampai satu malam dia nunggu airnya gak ngalir-ngalir karena sudah padat oleh pori-porinya ketutup semua jadi kalau untuk kopi Vietnam drip kita harus menggilingnya harus lebih kasar kasarannya juga gak terlalu kasar dan tidak boleh terlalu halus kita mengukurnya nanti di air dituang sampai habis turun ke dalam gelas semua itu waktunya 4 menit kita tuangkan dulu susu kira-kira segini gelas atau tergantung selera kalau beberapa pelanggan saya ada yang minta tambah susu ada juga yang sengaja gak diaduk semua karena menurut dia kemanisan itu tergantung selera tapi tetap harus pakai susu kita tuangkan susu kental manisnya kira-kira 2 cm dari dasar gelas kurang lebih 2 cm atau 1 cm setengah itu semuanya tergantung selera biasanya ada komen wah itu kemanisan ya kalau kemanisan tinggal kurangi susunya pokoknya komposisinya tetap segitu gitu yang kedua bubuk kopinya kita menggunakan kopi yang masih bulat kopi yang masih bulat ini untuk praktek hari ini saya menggunakan kopi robusta curup saya roasting pada medium to dark lebih gelap karena kalau kopi untuk dibuat untuk kopi susu seperti ini sebaiknya roastingnya agak sedikit gelap karena biar dapat pipe-nya sehingga hasil nanti yang kita dapatkan dengan kopi susu itu lebih kuat bahasanya lebih strong nah kopi ini kita timbang untuk kita giling sebanyak boleh 12 gram sampai 15 gram tergantung selera nah kita hidupkan saya menggunakan kalau untuk kopi ini 12 gram ya 12 gram kopi robusta curup oke pas satu ini memang 12 gram oke kopinya sudah kita timbang 12 gram kopi robusta curup kemudian kita giling pada nomor 4 atau 4 setengah kalau untuk menggunakan latina saya coba di nomor 4 saja supaya nanti apa namanya yang turun itu lebih sedikit kuat lebih kental rasa kopinya oke nah bubuk kopi sudah disini semua kemudian bubuk kopi yang ada disini dibiarkan aja seperti itu dimasukkan ini hanya sedikit diratakan jangan ditekan karena kalau ditekan dia akan padat dan sulit untuk ditembusi air jadi diletakkan seperti ini pelan saja diletakkan kemudian tatakan pertama di bawahnya lalu gelas di bawahnya oke nah ini kita geser dikit supaya bisa dilihat seperti itu kemudian air panas ini enggak enggak usah harus berpedoman ini berapa derajat dan sebagainya tergantung selera karena kopi itu pada akhirnya cuma dua enak dengan gak enak tapi kalau kopi pakai susu pasti enak nah ini kita siram langsung dari atas cara menyiramnya ini langsung aja kita siram dari sini kita siram kalau saya biasanya saya siram sebentar supaya ini kemudian tunggu dia menyerap sedikit nah ini dia sudah menyerap kemudian langsung aja kita tuang boleh kita tuang di sini supaya yang ngalir itu lebih stabil kiri kanannya penuh penuh dia kita tunggu nanti dia netes tetes per tetes ke bawah itu durasinya 3-4 menit ini kelihatan ini kelihatan bubihnya sudah mengalir sudah menetes boleh kalau mau lebih kental ditambah sedikit dia mengalir tetes demi tetes ini namanya kopi harapan harapan dan cinta jadi seninya disini seninya kopi ini pada saat penyeduhan apalagi yang ini kita lakukan sendiri di rumah misalnya ini pengalaman yang baik di masa lockdown di masa stay at home walk from home atau apalah namanya lagi banyak sekalian namanya sekarang yang jelas di rumah tetap ngopi dengan cara yang baik dan kopi yang enak boleh ditutup juga gak ditutup juga gak apa-apa ya ini dia menetesnya kan sampai 4 menit bisa jadi ya kurang lebih segitu sembari itu sampai menunggu dia penuh netesnya bagi teman-teman mungkin yang ingin membuat kopi V6 drip di rumah mungkin gak punya alat dan gak punya kopi kopi kita siapkan kopi dari sini kita siap kirim ke tempat anda kita antar atau dengan ojek online nanti kita antar satu anda harus punya V6 drip yang kedua punya kopi yang enak dan bagus yang ketiga kalau anda punya grinder di rumah maka tidak perlu digiling di sini tapi kalau anda tidak punya grinder di rumah nanti saya bantu giling di sini pada size yang saya tentukan tadi di nomor 4 atau 4,5 dan di nomor 4 sampai 4,5 tadi itu bisa juga untuk dijadikan kopi tubruk kalau misalnya saya sekali malas dengan bikin kopi V6 drip mau langsung diseduh dengan tubruk itu di nomor 4 atau 4,5 tadi masih enak kita menyediakan kopi ini ini kopi robusta kepahyang dan robusta curruk kemudian kita juga menyediakan arabica arabica gayo dan arabica kepahyang kita juga siapkan disini bagi teman-teman yang ingin ngopi dan mencici kopi membuat sendiri kopi yang enak di rumah dengan cara Vietnam drip yang sangat praktis disini silahkan boleh kalau ada yang mau silahkan komen-komen di order nanti akan kita proses dan akan kita kirim ke tempat anda dengan harga yang sangat ekonomis yaitu yang ini harganya 100 ribu rupiah kopi kalau dia arabica 125 gram biasanya kita jual 60 ribu kini kita jual 50 ribu saja berarti arabica 1 kemasan ini 1 dengan 150 ribu kalau anda kepingin kopi robusta saja kopi robusta cukup anda siapkan 130 ribu silahkan di order nanti akan kita kirim ke rumah anda ini sudah selesai menetes kopinya 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 sudah selesai menetes nah sekarang kopinya sudah selesai menetes kita pindahkan alat drippernya cara memindahkan ini dulu kita pindahkan kalau ditaruh di lantai di meja misalnya nah ini jadi tatakan ini dijadikan di atasnya kemudian ini tinggal kita letakkan di kiri lalu diaduk bismillahirrahmanirrahim hmm kopi Vietnam drip dengan robusta dari curup selesai kita buat dan siap dinikmati demikianlah teman-teman pelanggan warung kopi rumah Aceh yang berada di rumah saat ini kalau anda ingin membuat kopi ini silahkan dipraktek di rumah oke sampai ketemu jaga diri baik-baik stay at home kita sama-sama memutuskan penyebaran covid 19 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati